Oke Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi sama Alva, hari ini kita akan lanjutin ya latihan, eh latihan soal lagi, kita mau lanjutin yang vektor kemarin karena masih ada perkalian, tapi untuk yang sekarang aku cuma mau ngasih perkalian yang dot ya, jadi dot product, apa itu soal langsung cek dot aja. Kita akan masuk ke perkalian vektor yang dot product atau perkalian titik gitu ya, nah perkalian titik itu hasilnya seperti apa, hasilnya adalah suatu skalar yang sama dengan hasil kali dari besar kedua vektor dengan cosinus sudut apitnya, artinya A dot B itu hasilnya adalah A B cos theta, oke A dot B A B cos theta. Nah untuk sifatnya bagaimana, pada perkalian titik ini bersifat yang pertama adalah komutatif sehingga A dot B itu hasilnya sama dengan B dot A, yang sifat kedua adalah bersifat distributif, artinya kalau A dot B plus C itu akan sama dengan A dot B plus A dot C, jadi disini kalau nggak dikasih dot ini sebenarnya juga perkalian titik ya, it's okay ya kalian harus ngerti. Nah itu sifatnya, kemudian kita ke aturan perkalian dot yang 3 dimensi gitu ya, aturannya seperti apa, misalkan aku punya vektor satuan I, J, K ya jadi kalau kita kalikan ya, I dot I itu 1, I dot J itu, eh I dot J, J dot J itu 1, K dot K itu 1 ya. Kalau yang beda hasilnya 0, sehingga kalian kalau mau cara gampangnya, kalau sejenis itu hasilnya 1, yang nggak sejenis tidak bernilai pada perkalian dot ini. Contohnya adalah aku punya A X I plus A Y J plus A Z K itu adalah vektor A dan vektor B nya adalah ini, sehingga berapakah A dot B? Nah A dot B berarti yang berlaku hanya I dengan I, J dengan J, K dengan K, yang lainnya nggak bernilai, so kita bisa tulis seperti ini, ya jadi A dot B berarti A X kali B X, I dot I 1, kagak ada tulisannya sekarang, kemudian A Y yang ini berarti hasilnya seperti ini ya. Nah hasil akhirnya adalah bentukan skalar, karena sudah tidak ada I, J, K nya, oke. Nah contohnya seperti ini, ada A itu minus I plus 5J, minus 3K, dan B nya adalah 2I plus 2J plus 2K, tentukan A dot B, kemudian sudut apit antara A dan B ya, kita selesaikan aja. Nah berarti yang pertama adalah A dot B, sehingga hasilnya minus 1 kali 2 gitu ya. Kemudian ditambah 5 dikali 2, kemudian ditambah min 3 kali 1 ya, oke. Tinggal nambahin ya, A B nya adalah min 2 tambah 10 min 3, hasilnya adalah 5, itu A dot B nya. Sekarang yang ditanya adalah sudut apit, kalau untuk sudut apitnya gunakan aturan perkalian dot yang mana? A dot B sama dengan A B cos theta, kita sudah tahu A dot B nya 5, nah sekarang A sama B panjangnya berapa? Ini kan panjang vektor ya, berarti kita cari dulu A nya adalah akar minus 1 kuadrat plus 5 kuadrat minus 3 kuadrat, hasilnya berarti 1 tambah 25 tambah 9 ya, akar 35 kayak gitu. Nah terus yang B juga sama, akar 2 kuadrat plus 2 kuadrat plus 1 ya, kuadrat berarti hasilnya adalah 4 tambah 4 tambah 1, 9, akar 9 adalah 3. Kita akan keep ini dulu, kita lanjutin, A dot B tadi itu 5, kemudian A nya akar 3 di 5, B nya adalah 3 ya. Kita pindah aja cos theta nya sehingga hasilnya 5, dibagi 3 akar 35 ya, silahkan pakai kalkulator, kalau nggak ada kalkulator ya tulis gini doang, arcos cos ya. Kalau ada kalkulator ya sekitar ini, 73,64 derajat. Yap, itu adalah hasil dari vektor ini. Untuk yang selanjutnya, kita punya penerapan perkalian titik ya pada 2 buah vektor, contohnya adalah usaha ya, jadi di besaran fisika, perkalian titik ini digunakan-menggunakan usaha, contohnya kayak gini nih. Misalkan ada sebuah balok, pindah dari sini menuju sono gitu ya, dari sini ke sana, dengan gaya yang diberikan tadinya F, arahnya menuju sudut theta, kemudian di sini perpindahannya namanya S. So, kita bisa tulisin W itu sama dengan F dot S ya, F dot S, dimana agar bernilai tadi kan F cos theta ya, dikali F S cos theta, cos yang bernilai itu cos 0, sehingga kita harus proyeksiin dulu yang F nya menjadi sana ya, berarti ini F cos karena deket, so kita punya W nya adalah F cos theta dikali S nya ya, atau kita boleh nulisin F S cos theta, kayak itulah, ini keterangannya. Aku cuma kasih contoh secara cepetnya, nanti untuk lebih, apa namanya, lebih spesifiknya kita masuk ke bab usaha sendiri ada nanti di fisika ya, jadi stay tune terus di channel Alva, jangan lupa subscribe, like and comment, see you next time, assalamualaikum. Jangan lupa habis ini ada pembahasan yang terakhir ya.